Ya ini saya sekarang sedang berada di rumah salah satu korban Angin Serojak beberapa minggu yang lalu. Ini letaknya di kecamatan Ulawai Jilu. Tak ada yang abadi, hidup ini hanya sementara. Semuanya hanya dititipkan untuk kita. Nyawa, keluarga, dan harta benda semuanya bukan milik kita. Sementara putar ting, ada bunyi yang keras sekali. Jadi kan tidak berpikir belum. Selalu ada longsor. Ini Mama ini lari ke setinggal itu. Tempat putar ting, menuju pintu belakang. Buka pintu, mau lihat apa yang ada. Ternyata Mama buka pintu itu longsor-sor. Langsung tabrak Mama. Jadi Bapak dong lari ke setinggal Mama saja? Tidak, bukan lari. Tidak lari. Duduk di tempat, maaf ini duduk di atas itu tempat tidur. Itu tampil dengan tempat tidur, tempat tidur. Sampai mendarat di asfal baru, bapak datang. Itu entah kita terbawa dengan longsor angin yang bawa atau gaya terbang bagaimana itu, tidak tahu. Kok ini itu bukan hitungan menit. Hitungan detik saja itu sedi asfal. Ini kalau memang, misalnya nih, adik Ipar masih dibutuh, dibutuhkan. Mujisat itu. Ayo, menurut. Harusnya mau ukuran akan namanya itu, tidak masuk akal. Terima kasih. Harusnya, itu mau. Layaknya itu kami lima-lima itu, mengunggap. Suamu, luar biasa. Sekarang bersama dengan korban dari Tanah Longsor ya, bapak ya. Jadi gini, bapak Iremias punya keluarga semua disini ya. Yang juga bapak. Ya, di sebelahnya bapak, terus yang ini anak. Saudara punya anak, ini saya punya istri, ini anak, dan di sebelahnya ini juga anak. Nah, memang ada tetangga yang berterip untuk mau mengasihkan diri, tapi karena badai atau hujan terlalu lebar. Tidak kedengaran, akhirnya mereka, sementara ini ada asik untuk masak, untuk makan. Jadi kaget saja sudah di depan dan gimana? Saya posisi di Galapahe. Kalau tidak di Galapahe, berarti saya juga tidak diharapkan. Saya punya hasil untuk rumah juga habis. Punya orang meninggal di situ, 7 kakak yang punya rumah, hanyur. Tambah sekali ini, beraja itu ada hanyur juga. Semua keindahan telah hancur dalam sekejap, dan terjadi begitu cepat. Anugerah dan bencana adalah kehendak Tuhan. Tetesan air mata terus mengalir, mengiringi kepergian sanak saudara. Tak ada yang bisa kita lakukan, selain tambah menjalani. Ini bukan hukuman. Hanya satu isyarat, bahwa kita mesti banyak berbenah. Melakukan yang terbaik, selama kita masih diberi waktu. Total bantuan yang telah disalurkan pada minggu keempat ini sebanyak Paket bantuan yang diberikan berupa Makanan siap saji, sembako, amenitis, kasur, dan sarung. Penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menambur, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan meluai rekening berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka. Kita semua orang yang lemah. Tapi saat kita bisa saling tolong-menolong, kita bisa saling menguatkan. Helping people live a better life.